Intro Manchester City sukses besar pada musim ini Ada 3 gelar juara yang berhasil digondol tim Aswan P Guardiola tersebut yakni Premier League, Piala Eva dan Liga Champions Keberhasilan meraih 3 gelar juara itu membuat The Citizen mencatatkan rekor lain Mereka mendapatkan pemasukan yang sangat besar Total uang hadiah yang didapatkan Manchester City setelah meraih triple winner pada musim ini mencapai 280 juta ponseling Jika dikonferensi ke rupiah jumlahnya mencapai 5,2 triliun rupiah Menurut Mirror, pendapatan uang juara terbesar Manchester City datang dari Premier League Ada sekitar 180 juta ponsel yang dikantongi City dari menjuari Liga tersebut Di posisi kedua ada uang dari Liga Champions Manchester City disebutkan mendapatkan uang mencapai 95 juta ponsel Hasil dari menjuari turnamen antar klub paling bergengsi di Eropa itu Sementara itu uang yang didapatkan dari hasil menjuari Piala Eva cukup kecil Manchester City hanya mendapatkan sekitar 4 juta ponsel dari turnamen itu Pelatih Manchester City, Pep Guardiola dikabarkan menargetkan 3 transfer pemain baru Untuk menggantikan kemungkinan 5 pemain yang bakal lengkang dari Stadion Etihad di akhir musim ini Usai mengantarkan The Citizens memperoleh gelar triple atau 3 piala kontinental Guardiola mempunyai pekerjaan besar untuk menjaga kedalaman skuad yang kemungkinan ditinggal sejumlah pemain Tak terkecuali sang Kapten Ilkay Gundogan Guardiola menargetkan gelandang bertancar si Mateo Kovacic sebagai pengganti Apabila Gundogan benar-benar hengkang di akhir musim ini Mendatangkan Kovacic sesegera mungkin menjadi target realistis Guardiola di berusaha transfer musim panas kali ini Meski ditaksir penandatanganan Kovacic menelan biaya sebesar 45 juta ponseling Namun dengan cederanya gelandang Kevin De Bruyne dan kemungkinan hengkangnya Gundogan Kedatangan Kovacic bakal menjadi opsi yang tepat untuk mengisi lini tengah Erling Haaland merasa lega usai membantu Manchester City meraih triple di musim pertamanya Striker Norwegia itu kini tak lagi tertekan dengan segala ekspektasi yang diberikan padanya Datang pada musim panas tahun lalu Haaland menuntaskan musim ini dengan mengemas 52 gol dalam 53 laga Ia bahkan menjadi pencetak gol terbanyak di dua kompetisi sekaligus Yakni Liga Inggris dengan 36 gol dan Liga Champions dengan 12 gol Capian individu itu semakin lengkap saat ia meraih gelar Premier League Piala Eva dan Liga Champions di akhir musim Ajang terakhir adalah alasan utama Haaland didatangkan Manchester City Yang terlalu lama merajai kompetisi domestik Ia dinilai sebagai kepingan terakhir yang diperlukan Pep Guardiola Untuk melengkapi skuadnya dalam misi meraih kejayaan Eropa Sesuatu yang membuat penyerang 22 tahun itu merasa sangat terbebani pada awalnya Namun kini setelah berhasil memenuhi ekspektasi yang dipikulnya Haaland mengaku sangat lega dan juga sangat senang Gelendang serang Manchester City Kevin De Bruyne menjadi korban awal dari musim sibuk timnya saat ini Saat final Liga Champions berlangsung De Bruyne hanya bermain selama 30 menit Bahkan selama dua bulan terakhir gelendang Belgia itu ternyata harus bermain dengan kondisi cedera Laga final seperti puncak dari tubuh sang gelendang yang tidak lagi kuat menerima tantangan Saya kesulitan bermain selama dua bulan tetapi kondisinya hanya retak Hamstring saya hari ini bermasalah tetapi saya sudah memberikan segelanya untuk klub Kata De Bruyne Masalah hamstring De Bruyne pun dianggap sudah serius dan Manchester City harus menerima konsekuensinya De Bruyne diperkirakan harus absen selama tiga bulan untuk proses pemulihan yang maksimal Artinya Kevin De Bruyne harus absen saat rekan steam yang menjalani tur pramusim Ia juga akan melewatkan sejumlah laga pembukaan Liga Inggris musim 2023-2024 Hal ini tentu menjadi kerugian besar bagi klub yang bermarkas di Stadion Etihad tersebut Final Liga Champions musim ini antara Manchester City vs Inter Milan telah selesai digelar Dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpiade Atartuk tersebut The Citizen keluar sebagai pemenangnya Manchester City meneguk Inter Milan dengan skor 1-0 Gol kemenangan dicetak Rodri pada mit ke-68 Hingga saat ini tak sedikit orang yang masih membicarakan soal pertandingan tersebut Termasuk Lionel Messi La Pulga mengaku bahwa dirinya menonton duel Manchester City vs Inter Milan lewat layar televisi Pemain berusia 35 tahun itu menilai laga ini berlangsung sengit selama 90 menit Selain itu Messi juga memuji level permainan yang ditunjukkan para pemain kedua tim dalam pertandingan tersebut Menurutnya para pemain menunjukkan level permainan yang sangat tinggi saat bertanding di Final Liga Champions Final Liga Champions? Ya, saya menontonnya, itu adalah pertandingan final yang klasik dan sangat sulit Level para pemain sangat tinggi, kata Messi dikutip Spotkida Manchester City menggelar parade keberhasilan mereka merebut status triple winners musim ini di kota Manchester Dua hari berselang setelah keberhasilan memenangkan Liga Champions, Manchester City langsung menggelar parade Selain trofi Liga Champions, parade ini juga memamerkan keberhasilan mereka memenangkan Liga Inggris dan Piala Eva Parade sempat diundur menjadi pukul 19.00 waktu setempat lantaran kondisi cuaca dan kemungkinan badai petir Namun hal tersebut tak menyerutkan para pegemar Manchester City untuk antusias menyambut pemain-pemain mereka Begitu parade dibuka, kota Manchester menjadi penuh dengan warna biru langit Warna kebesaran Manchester City Para pemain kemudian menuju pusat kota dengan menggunakan tren Begitu pemain Manchester City memasuki bus dengan atap terbuka, parade pun dimulai Tiga trofi yang dimenangkan The Citizens musim ini dipamerkan Parade triple winners berakhir meninggalkan kegembiraan bagi para pemain dan pendukung The Citizens Kapten Manchester City, Ike Gundogan belum memutuskan masa depannya bersama The Citizens Meski sudah mengantarkan Manchester City meraih Liga Champions 2022-2023 Tetapi ia masih ragu melanjutkan karirnya di Etienne Stadium Kontrak Ike Gundogan bersama Manchester City akan selesai pada akhir Juni 2023 Namun kedua belah pihak belum melakukan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Gundogan mengaku senang bisa mengukir sejarah untuk membawa Manchester City meraih gelar Liga Champions Namun ia masih belum mengetahui masa depannya bersama The Citizens Saya sangat senang untuk masa depan, saya masih tidak tahu Kata Ike Gundogan dikutip Football Espanya Di sisi lineback Guardiola yakin Manchester City akan segera memberikan perpanjangan kontrak kepada Ike Gundogan Sementara itu situasi Ike Gundogan bersama The Citizens sedang dipantau oleh Barcelona Arsenal juga dikabarkan tertarik untuk mengontrak sang pemain Terima kasih telah menonton